Intro Netralitas penyelenggaraan pemilu didukung oleh masyarakat guna terciptanya Pilkada Kabupaten Sambas yang aman dan damai merupakan tema dari kegiatan fokus grup discussion Sambas 7 Agustus 2020 Sebagai penyelenggara kegiatan berlangsung di Hotel Pantura Jaya Sambas ini adalah Prores Sambas yang bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Sambas baik di tingkat kabupaten sampai di tingkat desa Tujuan dilaksanakannya FGD sebagai langkah persiapan menyambut perhelatan Pilkada di Kabupaten Sambas tahun 2020 Hadir dalam kegiatan FGD kali ini Bupati Sambas Hajat Bahro Min Swahili LCMH Kapolres Sambas AKBP Robertus Belar Minus KPI Kabupaten Sambas, Bawaslu, Volkopimda serta Volkopimcam para tokoh masyarakat, tokoh agama serta organisasi kemasyarakatan lainnya Kapolres Sambas AKBP Robertus Belar Minus dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam kegiatan ini Polres Sambas selaku penyelenggara kegiatan melibatkan para tokoh masyarakat mulai dari tingkat desa sampai di tingkat kabupaten agar nantinya di dalam Pilkada di Kabupaten Sambas terciptanya situasi yang aman dan kondusif di setiap daerah Robertus berharap dalam kegiatan ini seluruh peserpa dapat memberikan masukan terkait pelesanan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Sambas Pertugas PPS, Pertugas yang di PPS sudah tempat waktu misalnya hari jamnya di jam 7 dilaksanakan kegiatan dari jam 7 sampai jam 12 dan jam 7 itu sudah mulai stand-up di PPS masing-masing Bupati Sambas Sajad Bahar Minuswaili LCMH dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam kesempatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting dalam menyambut Pilkada 2020 yang didukung oleh seluruh elemen masyarakat Adbah mengucapkan terima kasih kepada Polres Sambas beserta TNI yang menjaga keamanan dalam menyambut Pilkada 2020 bahwa acara kita hari ini adalah netralitas penyelenggara pemiru didukung oleh tokoh masyarakat budak terciptanya dikada atau berdasarkan yang aman dan damat etik dari tema kita hari ini adalah aman dan damat terima kasih kepada Pak Kapolres terima kasih kepada Pak Kapolres dan semua seperti TNI Poli yang bertanggung jawab yang berwarna dalam mengamankan situasi Pilkada 2020 hangga 9 Desember ke depan Harap kami memang bahwa Pilkada kita ini harus berjalan dengan aman Mengapa aman karena memang rakyat secara dikenuhan untuk aman Atmah berharap Pilkada tahun 2020 dapat berjalan dengan aman dan damai Dengan menghadirkan sikap profesionalisme di masyarakat Dalam acara FGD pada kali ini dilakukan deklarasi Pilkada Damai Yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Sambas Sudarmi SPD Diikuti oleh perwakilan penyelenggara pemilu di Kabupaten Sambas Selain penyelenggara pemilu perwakilan tokoh masyarakat juga melakukan deklarasi damai Dalam menyambut Pilkada 2020 di Kabupaten Sambas Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!